Dengan modal seadanya namun semangat nekat, tim Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil mempertahankan juara mobil irit se-Asia. Ya kemerangan tim ITS ini kian lengkap setelah ditetapkan sebagai juara dalam kelas alternatif diesel fuel urban concept yang dimenggunakan bahan bakar flame atau fatty acid metal ester alias biodiesel. Topik ini sekaligus mengakhiri topik pagi hari ini, akhirnya saya Budi Rawan. Dan saya Aprilia ya, setelah kerabat kerja yang bertugas undur diri, selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum. Benar-benar nekat, para mahasiswa ini harus mencari sponsor ke sana kemari dan mendapat uang sekitar 400 juta rupiah untuk merancang bangun tiga mobil yang ditutukan dalam sel Ecomarathon atau CEM Asia 2011 dan digelar di circuit International Sepang Malaysia 7 hingga 9 Juli lalu. Pada kategori urban concept, mobil sapu angin 4 bermesin 100 cc, buatan mahasiswa ITS berhasil mengumpulkan nilai efisiensi 150 km per liter mengalahkan 7 tim lainnya yang berselai di kelas tersebut. Sementara itu, mobil sapu angin 3 bermesin diesel 200 cc, meraih posisi 3 dengan efisiensi 113 km per liter. Untuk kategori mobil irit ini, ITS adalah juara bertahan. Karena telah ngaluk, mobil sapu angin 2 juga menjadi juara. Manajer tim Eko Hardianto mengatakan, gak mudah mempertahankan juara apalagi timnya adalah personal baru dan berbeda dengan tim tahun lalu. Karena nama sapu angin sendiri memang sudah dikenal di banyak negara. Seperti Jepang, Singapura, apalagi Malaysia. Di media-media elektronik di sana memang mereka banyak meniru konsep mobil kita di Malaysia. Jadi nama sapu angin sendiri sudah dikenal banyak di negara lain. Mobil sapu angin 5 bermesin 90 cc, 4 langkah yang turun di kelas prototype, berhasil mencatatkan hasil yang sebesar 353 km per liter bensin atau berada di urutan keelapan Asia. Sayangnya, meski untuk mewujudkan 3 mobil dan bisa dipertandingkan dengan biaya 400 juta rupiah di level Asia, ternyata hadiannya hanya 18 juta rupiah. Demikian Hartoko Ariputro dan Rama Santoso melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.